Hai assalamualaikum sahabat YouTube berjumpa kembali dan selamat datang untuk pemirsa yang baru datang di channel saya Rizky Brio pada kesempatan kali ini saya akan memperbaiki kulkas dua pintu yang hanya dingin dan di bagian bawah ini tidak dingin langsung saja kita mulai baik teman-teman untuk mendukung channel ini silahkan like dan subscribe tekan juga tombol loncengnya saya ucapkan beribu banyak terima kasih dan saya doakan semoga sehat selalu dan mudah-mudahan dimudahkan Rizky nya amin dan ini teman-teman apabila ada bagian yang terlewat bisa ditanyakan di kolom komentar saya akan berusaha menjawab sesuai dengan pengalaman saya lanjut lagi teman-teman ini harus membuka penutup pintu bagian vilser ini setelah baut dilepas ini bagian dalamnya masih ada lagi harus dilepas juga ini sangat kuat ada gumpalan es beruntung ini gumpalan es belum tebal karena kondisi seperti ini baru empat hari jadi es belum tebal hanya bagian bawah disini kemungkinan lubang pembuangan tertutup disini ada fuse dan heater kedua komponen ini langsung diukur saja dengan apometer harus ada nilainya ini dilepas soket soket untuk pius dan bimetal ini komponen pius ini langsung diukur kemudian saya akan mengecek untuk elemen pemanas heater ini soketnya dilepas juga ini soketnya dilepas juga dan elemen masih tersambung soket elemen ini dipasang kembali kemudian saya akan mengecek lubang pembuangan di bagian ini atas diisi air air ini tidak mengalir sepertinya buntu ada gumpalan es kering tidak ada tetesan ini temer timernya sudah saya lepas ini harus mengalir saya tuang air lagi ini tetap belum belum mengalir ini masih kering ini harus disiram dengan air panas panas setelah disiram dengan air panas ini sudah bisa di korok ini saya masukkan kawat sudah berlubang coba saya isi kembali air sudah mengalir air dan ini sudah bolong setelah setelah lubang dimasukkan air panas ini disodok dengan kawat kawat lantur ini sudah berlubang jadi dikembalikan lagi untuk evapnya disini rame karena dekat dengan sekolahan TK kita faktor utama S ngeblok di bagian evap adalah heater atau elemen ini tidak berfungsi dan ini yang bimetal diganti saja karena bimetal ini berhubung dengan ether dan timmer bimetal dapros ini saya potong kabelnya saja saya sambung ini hanya mengganti bimetal daprosnya karena fuse masih tersambung masih normal jadi tidak perlu diganti ini saya solasi dulu harus rapat karena ada arus setrum yang lama dibuang yang 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 bimetalnya diposisikan di tempat yang awal-awal paling dingin komponen sudah rapi dibasang kembali untuk kipas ini ditutup nanti setelah dicoba supaya terlihat kipasnya nanti dan ini timmer timmer ini nanti harus bergetar saat kulkas dihidupkan sekarang coba dihidupkan kulkas ini dinyalakan kompresor sudah hidup dan ini timmer ada suara dan ada getaran saat disentuh sekarang coba untuk melihat bagian depan kipas kipas ini sudah berputar karena komponen sudah berjalan timmer dan kipas sudah hidup ini ditutup kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik sahabat youtube video Sampai disini dulu Semoga bermanfaat Dan semoga kita bisa jumpa kembali Di tutorial berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh